Anu pusing beripi hormat, pangeresah Bapak Wadipontabandu, Bapak Haji Ruan Kamil, Sabara Kancang. Anu pusing beripi hormat, Bapak Jamat Kejabatan Andir, Silatis, Kerengananak. Anu pusing beripi hormat, Bapak Nurak Nurusariang, Silatis, Kerengananak. Anu pusing beripi hormat, Bapak Dikepolisian, Salih Bacara, pusing beripi hormat. Anu pusing beripi hormat, Bapak Jamat Ramil Anglenda. Salam pusing beripi hormat, para jamaah-jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin wasulatuh wassalamu ala asrafil anbiyai wa mersalin wa ala alihi wa asrafihi wa amin. Asyadu wa la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rusul. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Kecamatan Andir, baik Pancamat, Muspika, dan Palurah Dungus Cariang, dan seluruh RWRD yang ada di dalamnya. Yang saya hormati BKM Bani Yusuf, beserta seluruh pengurus dan jamaah yang hadir, baik yang di lantai bawah maupun yang di lantai atas. Di malam yang istimewa ini, Alhamdulillah, saya bisa hadir, utamanya bersilaturahim bersama seluruh warga, untuk menyampaikan rasa rindu, rasa sayang, dan juga ingin bersilaturahim dengan bentuk tausia sedikit tentang apa-apa yang perlu saya sampaikan sebagai wali kota. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa, kecuali kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang kita rindukan. Ya, setuju ya? Tahun lalu masih banyak saudara-saudara saya, sahabat saya yang ikut beribadah sahum, tapi tidak sampai ke bulan Ramadan sekarang. Oleh karena itu, mari kita haturkan doa kepada mereka-mereka yang dekat di hati kita yang sudah mendahului kita, mungkin orang tua kita yang sudah mendahului atau siapapun juga yang dekat di hati kita, kita haturkan doa, umur Quran Al-Fatiha. Kita juga doakan secara khusus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan mereka-mereka yang dekat di hati kita ini dilapangkan kuburnya. Amin. Di, beri tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya dan dimahamkan dosa-dosa. Amin. Dari kita umat Islam, oleh karena itu satu hal yang selalu diingatkan dalam agama kita adalah untuk rajin bersyukur. Dalam syariatnya, mari bersyukur saat kita di atas dan mari bersabar saat kita di bawah. Artinya saat kita mendapat nikmat, jangan lupa bahwa nikmat itu datang dari yang menciptakan kita Allah SWT. Bapak-Ibu yang bisa datang ke masjid ini harus mengucapkan Alhamdulillah, karena tidak semua bisa ke masjid. Banyak mereka, ribuan orang yang sekarang terbaring di rumah sakit-rumah sakit merindukan datang ke masjid. Sementara kita hanya cukup dengan niat dan melangkarkan kaki, itu harus kita jadikan sebagai sebuah rasa syukur kita. Salah satu nikmat terbesar adalah kesehatan. Kesehatan itu akan terasa menjadi masalah pada saat kita menjadi sakit. Tapi saat kita sehat dengan kadang kita melupakan betapa berharganya dan betapa sayangnya Allah kepada kita. Satu orang warga Bandung pernah saya bantu berobat di Jakarta. Kita dibantulah Ramah Sakit Siloam, Pak Direktur yang kebetulan juga alumni warga sini. Itu kalau dirubiahkan Pak, itu biayanya Rp 4.000.000. Jadi terasanya itu kalau sudah sakit, kira-kira. Masa lagi sehat kadang-kadang kita makan seenaknya, jarak olahraga dan lain sebagainya. Mahal raga kesehatan. Saya ingin menghibau agar kita sebagai umat Islam khususnya di sini, manusia yang paripurna, manusia yang baik di mata Islam itu punya segitiga sama sisi. Sisi pertama itu badannya harus sehat. Jadi jadi umat Islam itu harus karawan, jarak sakit. Kenapa sehat? Karena sering diberi makan bizi dan olahraga. Yang kedua, sisi dari segitiga sama sisi adalah sisi akal pikir yang harus terus diisi oleh ilmu. Dan saya ingatkan, jangan pernah berhenti belajar sampai kuapun. Hadisnya sudah dinyatakan, tutuplah ilmu sampai ke liang lahan. Ilmu jangan dekat-dekat saja di sini, jangan kurung batok. Cari ilmu sampai ke negeri Cina, itu hadisnya juga begitu. Cari ilmu sampai ke ujung dunia, minimal ke ujung berung. Maksimal ke ujung dunia. Di dalam kepala kita itu ada otak yang dilindungi oleh batok kepala. Karena pangan otak itu bentuknya sangat lembut. Dilindungi oleh tulang yang keras. Karena disanalah sumber dari segala sumber alam pikir kita. Otak ini Bapak Ibu, kalau kita sekolah sarjana, terus lulus S3, jadi profesor yang kita anggap orang-orang paling pintar. Itu dalam dunia kedokteran baru memakai otaknya hanya 20%. Jadi kalau memori komputer itu ada harbi 1GB baru dipakai sekitar 200an Mega. Artinya apa? Artinya lebih banyak otak kita itu tidak dipakai karena kita berhenti belajar. Makanya ada pemata, kalau ada dua orang, satu orang Jepang, satu orang Indonesia, pasti otak Indonesia lebih mahal harganya karena jangan dipakai. Kalau orang Jepang murah otaknya karena sering dipakai. Jadi saya ingatkan lagi, tadi kita harus berbadan sehat, karena rajin olahraga dan diberi gizi, otak harus cerdas supaya tidak mudah dibohongi, pintar karena diberi makan, ilmu. Ilmu itu bisa ilmu formal, masuk sekolah, atau ilmu tidak formal, membaca, ikram. Yang ketiga, di dalam manusia ini ada roh, nah ini membedakan. Ada ruhiyah, ada jiwa, ini juga harus diberi makan. Makanannya adalah ibadah, makanannya adalah sholat, makanannya mengaji, makanannya berzikir, sehingga hati kita tenang, bahwa segera langkah kita ada tujuan. Inamala malum ini ya. Kalau segitiga itu seibang Bapak Ibu, Insya Allah menjalani hidup itu kita akan nikmat. Badan terasa sehat, otak jenghat, hati tenang, dan seterusnya. Negeri Korea yang orangnya sehat-sehat dan pintar-pintar luar biasa, di Korea itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi se-dunia. Artinya apa? Artinya mereka hanya fokus pada olahraga, dan fokus pada alam pikir saja. Banyak orang-orang Amerika, orang-orang Inggris sekarang masuk Islam. Tingkat kecepatan orang jadi mu'alaf di dunia ini ada di Inggris. Karena apa? Karena mereka sama, tiap hari hanya mengejar materi, kemewahan, tapi langkah-langkah kekosokan. Buat apa harta? Apa yang dicara? Ya kalau sudah meninggal dunia, semua juga masuk kotak satu kali dua meter sama saya. Mau dia raja, mau dia orang miskin meninggal, ukurannya semuanya. Oleh karena itu, kenapa penting ibadah itu adalah hak roh kita untuk diberi makan. Maka isilah Ramadan ini penuh dengan asupan-asupan yang sifatnya ibadah. Mengajilah minimal satu ayat sehari, satu juh sehari, satu surat sehari. Berbuat baiklah kepada sesama menampung amal. Amal kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Semiskin-miskinnya kita, kita harus rajin dan tetap dermawan kepada sesama. Dalam surat Al-Ma'ul sudah disebutkan, Al-A'ytal-lazim yukazibubidin fadalika'l-lazim yadul'ul yatim walayahu Dhu'ala to'afil miskin. Jadi jangan keren-keren sarola, ibadahnya juara, tapi tetangganya masih ada yang miskin tidak kita bantu padahal kita tahu. Masih ada anak yatim yang harusnya kita tengok, kita cuekin. Jadi percuma sholatnya, jadi Allah sudah menegur dan menggolongkan kita-kita itu ke dalam orang yang mendustakan agama, yang pura-pura tidak tahu, sehingga amal ibadah sholatnya tidak sampai, karena tidak tercermin dengan kesolehan sosial namanya. Jadi waktu baru saya mengingatkan, jangan penampilannya kayak orang sholat, tapi jutek, galak, pelit, tidak mau menolong, diajak kerja baktiku Pak Erwena Balir, pura-pura sakit, apaya begitunya. Terse, curco Pak Erwena. Bukan begitu, menjadi umat Islam yang baik. Jadi ingat surat Al-Ma'un tadi, yang mengingatkan kita antara Hablu Minanas itu harus seimbang dengan Hablu Minanas. Kalau itu terjadi, itulah yang kita sebut manusia yang paling purna mutakin dari orang yang beragama Islam, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Kalau dalam bela dirimah ini bat putih, adanya bat hijau, kuning, yang terakhir bat hitam. Jadi kalau cuma Islam KTP, dia cuma statusnya aja, ucapkan sahadat, heb, jadi orang Islam. Tapi belum jadi orang yang beriman, dan terap puasa. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa berpuasa itu untuk orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita naik kelas lagi menjadi orang yang bertakwa. Amin. Saya itu bukan ulama, jadi ini mah sedapetnya aja ya, mah. Rasa sayang aja kepada orang. Ini adalah nasihat buat diri saya semua. Jadi mari kita jadikan Kelurahan Dungus Jariah ini, Kecamatan Andir ini, menjadi kecamatan yang kesolehan pribadinya luar biasa, kesolehan horizontalnya juga juara Sabatung Raya. Kita juga bersyukur kalau orang Sonda, Sonda Masa Romea. Ya, ini harus kita lihat. Orang Sonda juga kreatif. Maka ada istilah, Bandung diciptakan saat Tuhan sedang bersenyum. Tuh. Skadilis Karasheb Nyaraman. Jadi, Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum kepada sebuah pepatah. Pas Tuhan agar banget jadi cimahin. Aduh ini. Mereka bicara. Ciri negeri yang dingin seperti Bandung, keluarganya biasanya santun. Biasanya kreatif. Maka orang Bandung mah rata-rata bodoh. Karena gede apa? Hanya di Bandung kalau bikin apa-apa pakai singkatan, betul? Betul. Ada nama tempat namanya Antapani Singkatan. Sentara cinta tapi Dewani. Cipa ganti, cintanya palsu, suka ganti-ganti. Ada klub sepeda namanya Matador. Bapak bapak gara-raga. Ginding. Mas ditanya, apa Matador? Itu singkatan, Pak. Manggitan Japan didorong. Matador. Datang ke Dago Pojok. Ada ibu-ibu main band limaan. Perkenalkan kami mau main band. Kata belah nama band kami Rojali. Ternyata singkatan kau kayak rombongan jatah liar. Gak rombongan. Taitan jadi orang Bandung ya. Kreatif. Tapi sombeah. Nah sekarang kita tingkatkan. Sudah orang Bandung ini kreatif, sombeah. Salih tolong menolong tadi kepada tetangganya yang membutuhkan. Semiskin-miskinnya kita, kita masih diberi miskin hidup dan sehat. Kan begitu. Jadi beri kebaikan-kebaikan kepada tetangga kita. Kalau sudah memberikan kita banyak nikmat. Sampai dalam syariahnya disebutkan. Andai semua mohon menjadi pena. Ngomongmen. Dan air laut menjadi pintar. Tidak akan pernah cukup kamu menuliskan. Bagaimana banyaknya nikmat yang kami berikan. Jadi ya. Kita punya keluarga. Bersyukurlah yang punya keluarga. Berarti kalau kita pulang. Kita ada keluarga yang kita cinta menunggu kita. Kepada yang punya anak bersyukurlah punya anak. Anak itu titipan Tuhan bukan milik kita. Kita hanya mendidik sampai mereka dewasa. Setelah itu mereka dilepas. Mengurus diri sendiri. Dan kita berdoa. Ya Allah. Mudah-mudahan anak kita yang kita didik dari kecil sampai besar. Sampai kita lepas. Menjadi anak yang soleh. Kenapa Bapak Bapak? Karena anak soleh itu adalah investasi. Kalau kita meninggal dunia itu doa anak soleh sampai ke alam umur kita. Karena hadisnya hanya tiga hal. Jika anak manusia itu meninggal. Yang terus akan menjadi amal dan sampai. Satu adalah doa anak soleh. Dua amal jariah. Makanya jangan pelik. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun hanya satu ayat. Jadi yang namanya ilmu itu harus kita berikan. Sebagai umat Islam harus saring mengingatkan. Dalam al-asar sudah disebutkan. Dan buat orang yang tawal sebilhak, buat orang yang tawal sebiswa. Yang sabar. Insya Allah. Cobaan akan lewat. Yang sabar, insya Allah. Tuhan bersama orang-orang yang sabar dan seterusnya. Terakhir dari saya, saya melaporkan progres-progres kota Bandung. Yang pertama Alhamdulillah Kota Bandung ini sudah banyak perubahan Bulan-bulan ini sudah dimulai insya Allah Pak RW mungkin dengan Pak Wura dan Pak Caman Sudah mengkoordinasikan program 100 juta per RW itu sudah bergerak Dalam bentuk program pembangunan ya Harus dimanfaatkan karena akan berlangsung setiap tahun Tahun ini nambah jalan kecil, beli triseda sampah, beli buat urban farming dan lain sebagainya Nanti tahun depan urusan sampah beres, kurang pindah jadi program kewirausahaan Supaya warga Bandung pada renang-renang sejahtera dan begitu Nanti tahun ketiga kita bikin program apa dan seterusnya sesuai jumlahnya Insya Allah 45 tahun itu adalah komitmen saya sebagai wari kota Supaya tidak ada satupun RW yang tertinggal dalam pembangunan kota Bandung Kita kembali setelah pesan-pesan berikutnya Jadi manfaatkan program dari kami Itu rasa sayang kami supaya pembangunan ini merata Jadi sampaikan aspirasinya pada Pak RW Bentuknya adalah perubahan Bukan dalam bentuk uang cash ya Karena ini adalah bentuk perubahan Yang kedua, jika Bapak Ibu tidak mampu menyekolahkan anaknya Anaknya akan disekolahkan gratis oleh Pemkot Bandung Tinggal diurus surat SKTM Tapi ingat harga diri kita Jangan mengaku miskin kalau kita mampu karena itu adalah doa Sudah kaya, sudah mampu, hidupnya cukup dengan keringannya Ingin gratis sekolah, terus pura-pura miskin minta SKTM Kesatu berdosa karena mengambil hak orang yang miskin Kedua itu adalah doa Bukan tidak mungkin suatu hari dilaknat Allah menjadi miskin beneran Maka lebih baik kita hidupnya pas-pasan tapi jujur Daripada hidupnya kaya raya tapi berbohong Tujuh ya? Kedua sudah ada puskesmas-puskesmas gratis 24 jam Nanti informasi dari Pak Cama sampaikan Kalau Bapak Ibu butuh ambulan tinggal telepon Ambulannya juga gratis Mobil jenazah juga gratis Jadi insya Allah itu programnya Buat anak-anak sekolah naik bis itu juga gratis Namanya bis sekolah warna kuning Sekarang baru ada 20 insya Allah seterusnya menjadi 100 Sehingga setiap anak-anak yang berseragam itu naik bis bisa gratis Karena biaya paling mahal pendidikan di kota Bandung adalah biaya transportasi Kalau semua ikut program bis gratis ini Insya Allah uang kongkosnya bisa ditabung oleh ibunya Dan ibu dan bapaknya tidak perlu banyak mengantar Sehingga kemacetan berkurang Karena jumlah anak yang beredar tiap hari di kota Bandung jumlahnya 700 ribu Kalau 700 ribu sekolah untuk naik bis Insya Allah tidak ada motor mobil yang mengantar Karena kita cicil perubahan itu Saya jadi wali kota belum kenap 2 tahun Jadi insya Allah perubahan sedang dicicil Tuju ya Karena tidak mampu membayar Kepot Bandung akan membantu silahkan Bagi anak-anak TMP terus sekolah sampai universitas Jangan patah semangat Keputihil bapak ibu nalurusan SMA-SMP Kita perjuangkan anak-anak kita jadi saljana Kalau bapak ibunya S2 kita perjuangkan anak kita jadi S3 dan seterusnya Untuk mengatasi kemiskinan juga Kita ada kredit pelatih ya Tidak pakai bunga Kalau semuanya lancar insya Allah 1x24 jam Itu akan cair Nilainya 500 ribu sampai 30 ribu rupiah Jadi kalau ingin nawarung Ingin berdagang Itu ada kredit ya Ada uang administrasi sedikit Tapi itu untuk membayari marketing Membayari petugas untuk verifikasi Apakah yang menerima itu betul-betul Menengah bawah atau pura-pura miskinan ini Nah oleh karena itu manfaatkan Karena di Bandung-Mah Di rupiah yang tua Berbisnis atau jadi karyawan itu aja Nah lebih baik kita mencoba Punya bisnis sendiri Walaupun kecil-kecilan Di Bandung-Mah kota dagang Sagalalu dijual di payu Jadi manfaat tertinggal Pak pinter-pinter apa yang laku Di kota Bandung ya Kemudian itu dari sisi ekonomi Insya Allah Pasar-pasar akan kita perbaiki Jumlahnya ada 30 Nanti ada pasar-pasar Sifatnya tematik Pasar burung saja Ada pasar sepadu saja Ada pasar kerudung saja Ada pasar apapun nanti Menjadi tematik Dan dimiliki oleh pedagang-pedagang Yang insya Allah kita prioritaskan Yang KTP-nya Bandung Jadi Bapak Ibu harus bersemangat Anak-anaknya Ya sekolah yang rajin Jadi anak pintar Anak soleh Anak sehat Ingat segitiga sama sisi tadi ya Kemudian berusaha di Bandung Jadi mirah usaha Setelah itu insya Allah Hidup di kota ini nyaman Dalam waktu 20 tahun kurang ini Sudah lebih dari 10 taman Saya perbaiki Yang terbesar alun-alun kota Bandung Yang baru diresmikan adalah Alun-alun ujung berung Alhamdulillah Sejak alun-alun kota Bandung Dilesmikan Kencereng yang seminggu 9 juta Sekarang sudah 25 juta Terus Yang biasa sholat 2 baris Sekarang sudah 11 baris Jadi gara-gara alun-alun yang bertobat banyak Kemudian hasil survei 3 bulan lalu Alhamdulillah Masyarakat Bandung Masuk kategori masyarakat yang paling bahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Kiri masyarakat yang bahagia Minimal ada 3 Mudah-mudahan ini hadir di Kelurahan Dugus Carian Satu Senang silaturahim Jadi ibu-ibu Kalau ada arisan Silahkan arisan Anak-anak taruna Kalau mau ngumpul Nongkrong selama positif Silahkan nongkrong Hasilkan musik Hasilkan karya Hasilkan apapun Dari hasil penongkrongannya yang positif Bapak ibu pengajian Pukul di Mesnidra Pak Herwek Itu ciri orang bahagia Senang bersilaturatif Ciri kedua Senang menyapa dan disapa Maka mulut itu Jangan pelit Ya Pak Haji Kumahadama Pak Haji Gini menikasnya Pak Haji Mereka goreng Betul Jadi disapa dengan baik Ciri orang bahagia Yang ketiga Senang menabar senyum Jadi Tung pelit Tung baut Cuman menarik Urat pipi Itu Sudah kok Sudah kok Yang paling murah Teri Karena kalau Orang ketawa Mau dianya sangar Kayak preman juga Yang diberi senyumnya Merasa bahagia gitu Pak Alhamdulillah Di Bandung aman Berita terakhir Terima kasih Pak Polisi Ada disini Dari Forest Abes Dari Muspika Tingkat Kriminalitas Hasil survei Dua minggu lalu Sudah menurut tajam Ini disinyalir Ini disinyalir karena Preman-premannya Sudah pensiun Jadi syukuri Kita sebagai masyarakat Paling bahagia Se-Indonesia Kejar Kesempatan Tadi kredit 500 ribu Sampai 30 juta Semangat Bekerja bakti Bersama Pak RW Habiskan itu Anggaran 100 juta Untuk kebaikan Insya Allah Pak Wali akan Konsentrasi Memurusi yang Susah-susah Apa itu Mau menghadirkan Kereta monorail Mau menghadirkan Cable car Mau menghadirkan Yang susah-susah Sehingga kita Bagi-bagi tugas Sudah ada Unit reaksi cepat Tambal jalan Di 6 wilayah Jadi Bapak Ibu Kalau menemukan Jalan bolong Kontakt DBMP 1 Pai 24 jam Insya Allah Tim Tambal jalan Akan datang Dan menambal jalan Yang ditambal adalah Jalan yang bolong Bukan hati yang Matah dan bolong Ya Tama urusan Pak Ustan Jadi Pelan-pelan kami Perbaiki kota ini Dan Allah Sudah memberikan Kebaikan Yang pertama adalah Persib Juara Tuh Bangga Ayah Madi Orang Balu Cima di Bano Persib Juara Tuh 19 tahun Menunggu Persib Juara Bangga Saya sebagai Wali Kota Juga ikut Bangga Walaupun saya Tidak berjasa Tapi minimal Di masa kebunian saya Alhamdulillah Berkat doa Persib Juara Jadi ada kebanggaan Nah Tidak kebersihan Saya tinggalkan ya Anadolfatuh minal iman Kebersihan adalah Sebagian dari iman Kalau kota Balu ini kotor Artinya apa Tadi Orang muslim KTP-nya banyak Orang muslim Berimannya sedikit Karena kotanya kotor Karena kebersihan Sebagian dari iman Mari kita buktikan Bahwa Islam di Bano Selain mayoritas Bukan Islam KTP Tapi Islam yang beriman Jadi kalau ada sampah Belum ada tempat sampah Sakuan helak Kita rumuskan Saya kemana-mana Kalau ada ke tempat sampah Plastik Kertas Saya sakuin dulu Sampai nemu tempat sampah Baru saya ambil sampah Disakuin Saya buang ke tempat sampah Kalau ada teman-temannya Anak-anak kecil ya Buang sampah Sembarangan Ditegur Jangan dibiarkan Habis makan Cari tempat sampah Kenapa Kenapa Bandung banjir 70% Bandung banjir Itu karena Salurannya Mampet sungainya Penuh oleh Sampah-sampah Yang rata-rata Sampah nantri Kurang baluman Tentri Tiduk kerasen Plastik Sampai kasur Di bojong luar Karel Lomari Sofa Ring bag Mantan Dipotongan Jadi Cintai kota ini Saya bilang Seperti kamu Mencintai ibu Kamu sendiri Itu aja rumusnya Cintai kota Bandung Seperti kamu Mencintai ibu Kamu sendiri Dipikanya Dipika Wano Dipika Dede Kalau kita Mengotori Jalanan Bandung Bayangkan kita Melemparkan Kontoran Ke ibu kita Sendiri Gimana Perasaan kita Dan ibu Karena Bandung ini Ibu Pertiwi Orang Sudama Jena Boga Dua Indung Hiji Indung Mengandung Dua Indung Ibu Pertiwi Maitan Kota Bandung Jadi Saya Mudah 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 Minimal Pesan Saya Sampai Kepada Warga Disini Jangan Buang Sampah Sembarangan Kalau Ada yang Buang Sampah Sembarangan Tolong Ditegur Dikalikan Disiplin Ini Dikalikan Kepada Seluruh Warga Bandung Insya Allah Bandung Selain Persib Juara Juga Mendapat Mandi Purah Pekumumannya Tanggal 17 Agustus Jadi Dua bulan Lalu Siapa Tahu Kalau Doa Kita Terkabul Dilekapi Dengan Isyia Doa Itu Bisa Dijabah Dan Kita Bisa Mendapat Predikat Yang Lebih Baik Saya Hanya Minta Didoakan Sebagai Wali Kota Saya Tiap Hari Bekerja 14 Jam Sampai Jam 11 Masih Rapa Pagi Jam 7 Pergilah Di Tiap Arif Dari Sejak Dinanti Kenapa Karena Masalah Di Kota Bandung Banyak Sekali Kalau Saya Kerjanya Jam Normal Sampai Jam 5 Jam 5 Terpih Resta Kota Bandung Hingga Kalau Saya Diberi Kesehatan Insya Allah Saya Bisa Mengabdi Dengan Keikhlasan Dan Istiqomah Karena Itu Warga Dungus Caryang Di Aturanan Pimpin Abdi Mang Oden Ogek Supaya Diberi Kesehatan Dan Keselamatan Sampai Akhir Masa Jabatan Sehingga Kita Bisa Bangga Setelah Hari Nanti Saya Datang Dari Bandung Kota Juara Indonesia Nah Saya Kira Itu Saja Isi Ramadan Ini Saya Titip Dengan Tadi Bada Maji Zakat Juga Dan Sebagainya Sehingga Menjadi Warga Teladan Kalau Degabung Kabung Menjadi Kota Yang Badat Tukwe Batur Seperti Menghubungi Saya Memudah Bapak Punya Facebook Masuk Ke Facebook Saya Kedua Kamil Untuk Bantu Sampaikan Unak Unak Yang Punya Twitter Lewat Twitter Yang Punya Instagram Lewat Instagram Dan Seterusnya Karena Zaman Sekarang Komunikasi Tidak Bahulah Bahulah Ada yang Apel TK Telepon Umum Hala Mencukupan SMS Kan Begitu Nah Karena Itu Tidak Ada Alasan Kita Tidak Kompak Tidak Ada Alasan Kita Tidak Jangan Lupa Juga Subuh Subuh Salah Di Masjid Bapak Ibu Kenapa Orang-orang Yang Datang Ke Masjid Subuh Subuh Rata Rata Hidupnya Sehat Ini Ada Lulusnya Pada Saat Dari Jam Tiga Pagi Sampai Jam Nau Itu Atmosfer Planet Bumi Ini Lagi Bersih Bersihnya Dari Yang Namanya Lapisan Ozon Ozonnya Tidak Banyak Sehingga Orang Yang Selalu Solat Subuh Di Masjid Akan Menghirup Mudala Yang Paling Luar Biasa Bersih Dan Sehat Makanya Di Amerika Mas Sekarang Ada Terapi Ozon Masuk Kedalam Peti Mati Sehingga Peti Mati Dihembuskan Ozon Supaya Badannya Bisa Sehat Dan Itu Harganya Maha Entah Orang Anu Beriman Bertapama Tidak Usah Bayar Ratus Juta Cukup Di Masjid Rutinkan Setiap Hari Kalikan Puluhan Tahun Insya Allah Hidupnya Sekarang Membayar Ozon Yang Mahal Karena Allah Sudah Memberikan Lapisan Ozon Itu Paling Istinggah Ada Di Jam 3 Pagi Sampai Jam 6 Jadi Siapa Yang Tidak Pernah Keluar Rumah Jam 3 Pagi Sampai Jam 6 Sepanjang Hidupnya Tidak Akan Dapat terjadi Yang Namanya Ozon Pah Lomah Mudah-mudahan Pesan Saya Sampaikan Harayu Sarolat Subuh Masjid Selain Sehat Selain Sarolat Itu Yang Menjadi Rumus Luar Biasa Jangan Lupa Juga Banyak Menanam Pohon Banyak Mendekatkan Diri Kepada Alam Karena Orang Yang Pintar Menurut Catatan Kedokteran Adalah Orang Yang Senang Dan Sering Berinteraksi Dengan Pohon Dan Tanam Tanaman Kenapa Kalau kita Bertemu Pohon Besar Itu Oksigen Akan Memuncur Ya Akan Memuncur Turun Ke kepala Kita Akan Menurunkan Yang Namanya Adrenalin Adrenalin Itu Adalah Zat Di Tubuh Kita Laman Abang Jadi Kaluar Atau Kelisah Itu Keluar Adrenalin Namanya Bikin Dan Tegang Nah Hanya Bisa Turunnya Kalau Oksigen Banyak Dan Oksigen Banyak Turun Kalau Di Bawa Pohon Besar Jadi Menurut Para Sia Bapak Ibu Pilari Pohon Agung Itu Selesaikan Masalah Jangan Di Kasur Tapi Di Pohon Besar Maka Akhir Minggu Pak Berliburnya Dengan Anak Anak Jalan Kemal Berliburnya Ke Alun Alun Ketaman Balikota Atau Bangkang Siliwangi Ketempat Yang Banyak Pohon Besar Sesekali Ajak Ke Hutan Raya Juanda Main Kekawah Putih Karena Apa Oksigen Akan Mengujur Ke Kita Sungguh Sungguh Masih Banyak Ozon Sar Rehat Sar Oleh Nah Ya Jadi itu Aja Pesan Dari Saya Mudah Mudahan Direnungkan Satu Duanya Insyaallah Suatu Hari Saya Datang Lagi Di Sini Karena Ini Adalah Masyarakat Pertama Yang Saya Datangi Di Bulan Ramadun Ini Jadi Itu Saya Dari Sajid Itu Saja Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Kalau Benar Itu Tanda Yang Datang Dari Allah Kalau Salah Maafkan Saya Yang Hanya Sebagai Seorang Manusia Bila Itofiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Kami Terima Kasih Kepada Bapak Wadid Mota Yang Telah Sudi Menghadiri Salat Tarawet Di Majikan Yusuf Keluar Bucar Ini Bagi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Ini Silaturahmi Kami Persilahkan Untuk Menjanjari Depan Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat malam. 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 Selamat malam.